Halo teman-teman pejuang PTN 2021, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih sehat dan juga pastinya masih semangat nih buat ngejar PTN impian 2021. Nah, hari ini ketemu lagi sama aku Kak Hayu. Seperti biasa, aku bakalan bantu teman-teman buat ngebahas soal try out 3 Dr. Ganesha Education yang ke-9 tentang pemahaman bacaan dan menulis. Sebelum aku bahas, aku pengen tahu dulu dong teman-teman kemarin gimana kesan-kesanannya ngerjain TO yang ke-9. Udah mulai, ahli belum ngerjain nih, udah mulai cepet nih ngerjain PBM. Udah mulai kenalar nih Kak, PBM sekarang udah try out ke-9 gitu. Atau jangan-jangan teman-teman masih ada yang Kak, aku masih banyak yang bingung, masih banyak yang susah, aku masih banyak salah di PBM nih. Gak masalah, masih ada try out-try out selanjutnya. Tapi sebaiknya try out sekarang udah harus maksimal lagi nih ya usahanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, biar makin panas nih semangatnya, ada satu quote yang bagus menurut aku nih. Jadi pikiran kita tuh sama kayak otot. Jadi kalau kita latih terus nih otak kita, pikiran kita, pikiran kita atau otak kita bakalan makin kuat dan makin mudah untuk menerima ilmu-ilmu yang lebih luas gitu. Jadi sekarang ayo makin semangat lagi ya, buat latihan-latihan lagi supaya pikirannya jadi lebih kuat. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 21. Soal ini diawalin dengan dua paragraf yang lumayan panjang nih, bacaannya tenang aja teman-teman. Seperti biasa, udah teok ke sembilan nih. Harusnya udah tahu dong, harus ngapain. Gak usah dibaca, tapi kita baca dulu soalnya. Kita langsung masuk ke soal nomor 21. Terdapat penulisan angka yang salah pada paragraf tersebut. Nah, kira-kira kemarin teman-teman jawab yang mana nih? Oke, jawaban yang benar itu kalimat 1 teman-teman. Emang di kalimat 1 ada apa, Kak? Jadi ternyata di kalimat 1 tuh ada penulisan angka 41 persen. Tapi dengan huruf nih, angkanya ditulisnya dengan huruf, 41 persen. Nah, kalau teman-teman tahu nih, kalau misalnya teman-teman ketemu bilangan, yang katanya itu lebih dari dua kata. Kayak misalnya 41, 21, 1200, itu ditulisnya dengan angka bilangan. Bukan dengan huruf ya teman-teman. Jadi kalau 41, karena dia tiga kata, lebih dari dua kata kan. Dia tiga kata, jadi dia pakai angka 41. Nah, gimana kalau misalnya 20? Kalau misalnya 20, kita bisa pakai huruf. Jadi kita tulis 20. Kecuali kalau dia ada perinciannya. Misalnya, misalnya 20, itu ada 5 apa, 5 apa, 5 apa, dan 5 apa, berarti 20-nya itu harus ditulis dengan angka. Tapi kalau misalnya nggak ada perincian, berarti pakai huruf. Nah, kalau di kasus yang ini, angkanya lebih dari dua kata, makanya kita tulis dengan angka. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A ya, kalimat 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal nomor 22 ini, dalam paragraf tersebut, terdapat penulisan kata yang salah. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, mana kata yang kira-kira salah penulisannya. Ayo, udah tewa ke sembilan nih. Harusnya teman-teman pembendaharaan katanya udah mulai kaya nih. Kira-kira yang mana ya yang salah? Jawabannya yang C ya teman-teman. Survei itu pakai I, bukan pakai Y. Dan sayangnya ini salah di banyak bacaan, banyak artikel. Bahkan di TV pun kadang masih pakai survei, pakai Y. Harusnya pakai I ya teman-teman. Nah, kalau yang lain gimana Kak? Nah, kalau yang di A, risiko, itu udah benar nulisnya. Bukan resiko, tapi risiko. Yang signifikan juga sama. Pakai F, ini udah jelas banget ya. Teman-teman udah sering banget lihat kata-kata signifikan. Jadi harusnya udah terbiasa nih. Terus yang D, strategi, itu juga udah benar. Kalau misalnya kita endingnya nih, yang huruf I-nya kita ganti jadi Y, itu malah jadi kata asingnya, bukan kata bahasa Indonesia. Nah, kalau aktivitas, ini juga sering salah teman-teman. Aktivitas itu yang benar pakai V, bukan pakai F. Memang aktif itu, kata dasarnya aktif pakai F. Tapi, aktif itu sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya aktivitas itu activity, pakai V. Jadi, kita serapan juga pakai V, aktivitas. Kalau aktif, itu pakai F, teman-teman. Jadi, jangan salah lagi ya, aktivitas itu pakai V, bukan pakai F kayak gini. Jadi, jawabannya adalah yang C, yang survey. Oke, teman-teman boleh catat nih, supaya pembendaraan teman-teman lebih kaya lagi. Dan teman-teman nanti kalau ketemu sama soal yang ada kata-kata kayak gini, udah nggak bingung lagi. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, di sini kita disuruh cari preposisi yang tepat nih. Gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman disuruh ngisi preposisi, teman-teman tinggal lihat kalimat yang teman-teman perlu penuhi itu, keterangan apa? Apakah keterangan waktu atau keterangan tempat? Jadi, jawabannya di sini adalah yang B, pada. Karena di kalimat 2 itu, yang perlu kita penuhi adalah kalimat dengan keterangan waktu ya, bulan Desember. Nah, kalau misalnya kita lihat di pilihan jawabannya, preposisi yang bisa dipakai untuk keterangan waktu itu cuma 2, cuma pada yang B, sama yang E, sejak. Sekarang kita tinggal lihat konteksnya nih. Kira-kira di kalimat ini, nyebutin sesuatu yang masih terjadi atau sudah selesai terjadi. Kalau masih terjadi, berarti kita pilih yang sejak. Jadi, dari bulan Desember 2020 sampai hari ini, Maret 2021, berarti kita pilih yang sejak. Tapi, kalau dia sudah berlangsung, sudah selesai nih, jadi kita pakai yang B, yang pada. Nah, karena di sini surveinya hanya diselenggarakan di bulan, pada bulan Desember 2020, maka jawabannya yang B ya, teman-teman. Pada. Kalau yang lain gimana, Kak? Kalau yang di, dalam, dan dari, ini preposisi yang umum dipakai untuk keterangan tempat. Di depan, di belakang, di rumah, di halaman. Kalau yang C juga sama, dalam rumah atau dalam kardus, itu kan keterangan tempat ya. Dari juga sama, dari rumah, dari sekolah, atau dari warung misal. Nah, ini semua untuk keterangan tempat. Nah, yang keterangan waktu itu cuma yang B sama yang E. Kita tinggal lihat konteks kalimatnya ini masih berlangsung atau sudah selesai. Jadi, jawabannya di sini yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, di sini kita disuruh cari penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Ada di kalimat yang mana? Kemarin teman-teman jawabannya yang mana? Ayo nih. Satu, dua, tujuh, sembilan, atau empat belas nih. Jawabannya yang benar yang dua ya, teman-teman. Jadi, di sini nih, kita lihat kalimatnya ya. Direktur Eksekutif IP Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei melalui daring. Nah, kalau nggak ada koma, kita bakal berpikir bahwa nama instansinya itu adalah IP Burhanuddin Muhtadi. Padahal, maksud kalimatnya Burhanuddin Muhtadi itu nama orang. Jadi, Burhanuddin Muhtadi ini adalah suatu keterangan tambahan yang menyebutkan atau menjelaskan siapa itu Direktur Eksekutif IP. Karena di sini nggak pakai koma, kita berpikir bahwa nama instansinya itu IP Burhanuddin Muhtadi. Makanya harusnya di sini dikasih koma. Burhanuddin Muhtadi, koma. Jadi, yang benar harusnya diapit dengan tanda koma. Karena dia merupakan aposisi atau keterangan tambahan. Jadi, teman-teman harus perhatikan ya. Kalau baca kalimat, kira-kira ini konteksnya keterangan atau bukan? Karena dia konteksnya ini keterangan dari siapa itu Direktur Eksekutif atau dia keterangan dari si subjek. Jadi, dia harus diapit dengan tanda koma. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, di soal nomor 25, kita disuruh cari mana kalimat yang tidak menggunakan kaedah penulisan VUEBI. Harusnya ini sudah mulai ahli, ini sudah VUE9. Kita lihat jawabannya kira-kira yang mana ya, teman-teman. Ini gampang banget. Jawabannya itu yang C, influencer. Harusnya ditulis miring karena dia itu kata asing. Kalau kata asing itu harus kita tulis miring. Kalau kata biasa, kata bahasa Indonesia itu tidak perlu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang A tadi, daring, itu adalah bahasa Indonesia. Jadi, kita tidak perlu tulis miring. Ini sudah jelas banget ya. Kita lihat yang B, Universitas Griffith ini adalah satu instansi. Karena nama instansi bukan nama asing, maka kita tidak perlu tulis pakai huruf miring. Ditambah, dia ini adalah nama instansi, jadi diawali dengan huruf kapital. Universitas, U-nya besar, Griffith, G-nya besar. Terus, di opsi yang D, efek Jokowi, di sini yang perlu pakai huruf kapital itu hanya Jokowi-nya saja. Karena efek Jokowi ini bukan suatu istilah khusus atau istilah yang baku gitu ya. Jadi, efeknya di sini tidak perlu pakai huruf kapital. Yang perlu pakai huruf kapital hanya nama orang saja, Jokowi. Jadi, di sini J-nya saja yang besar. Terus, di opsi yang E, performa ini adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, kita tidak perlu tulis dengan huruf miring. Jadi, kalau misalnya kita tulis dengan huruf miring, malah jadi salah. Tadinya mau ngebenerin, malah jadi salah. Jadi, nomor 25 jawabannya, yang C ya teman-teman, influencer. Itu adalah kata asing, jadi kita harus tulis dengan huruf miring. Kita lanjut ke soal nomor 26. Di sini kita suruh cari ide pokok. Ayo, sudah TO ke-9. Ide pokok harusnya sudah jadi soal yang gampang banget ya. Udah tahu kan triknya harus kayak gimana. Yuk, kita lihat. Jawabannya itu yang B, teman-teman. Survei menunjukkan 41 persen penduduk enggak menerima vaksin. Yuk, kita bedah yuk. Ingat nggak, hal pertama yang harus kita lakuin apa? Tentang ide pokok nih. Yes, kita periksa awal dan akhir kalimat. Kita tentuin dulu, dia itu paragraf deduktif atau paragraf induktif. Seperti biasa, paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Dan kalau paragraf induktif itu, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berarti sekarang kita tinggal periksa kalimat awal dan kalimat akhir. Kita lihat nih, kalimat pertama di sini lebih cocok jadi kalimat utama karena di kalimat delapan ada kata-kata pengganti kayak ini dan menurutnya. Jadi otomatis dia bukan kalimat utama, tapi kalimat penjelas. Nah, berarti kalimat utamanya adalah kalimat satu. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama nih, apa yang harus kita lakuin? Yes, kita identifikasi unsur-unsur kalimat utamanya. Tadi kan kita sudah tentukan kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, sekarang kita tinggal lihat unsur-unsur kalimatnya. Inti subjeknya adalah survei, kemudian predikatnya adalah menunjukkan, dan inti objeknya adalah 41 persen. Enggan menerima vaksin. Nah, sekarang kita lihat, pilihan jawaban yang paling dekat dengan unsur-unsur kalimatnya. Karena kita tadi sudah lihat, inti subjeknya survei, predikatnya menunjukkan, dan inti objeknya 41 persen penduduk, kita tinggal lihat pilihan jawaban mana yang punya unsur kalimat yang mirip dengan kalimat utama. Nah, kita lihat yang paling mirip adalah yang B ya, survei, subjek, menunjukkan, predikat, 41 persen penduduk, dan lain-lain objek. Jadi, otomatis jawabannya yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Di soal nomor 27 ini, kita disuruh cari pernyataan yang sesuai dengan wacana di atas. Berarti kita harus baca semuanya, enggak harus, teman-teman. Sekarang kita lihat ya, jawabannya itu yang D, komunikasi di tingkat pemerintah desa, dan post-cast master bukti lebih baik. Kalau yang A, di sini rasanya gampang ya, teman-teman, untuk mendefinisikan atau mencari. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang A ini benar atau salah, teman-teman tinggal baca awal dan akhir kalimat di paragraf 1 dan 2. Terus, teman-teman lihat kira-kira isinya sepadan atau enggak, setara atau enggak. Nah, dalam pasus ini, dua-duanya setara ya. Terus, yang B juga sama. Di sini, Jokowi sebagai penerima vaksin pertama tidak berdampak. Nah, ini jadi pembahasan di paragraf 1. Terus, yang C, pemerintah dianggap salah langkah dalam hal sosialisasi vaksin. Nah, ini emang dibahas di paragraf 2. Terus, yang D, komunikasi di tingkat pemerintah desa, dan post-cast master bukti lebih baik. Nah, ini harus kita cek nih. Ini diomongin di paragraf 2. Terus, yang E, masih banyak masyarakat yang enggak untuk divaksin. Ini ada di pembahasan awal paragraf banget nih. Jadi, ini pasti benar. Nah, sekarang kita lihat, kenapa yang D jawabannya? Jadi, kita lihat di paragraf 2, kalimat 12, di tengah-tengah banget nih. Harusnya, katanya, strategi komunikasi harus terimplementasi sampai tingkatan terbawah, katanya. Dari pemerintah desa, maupun petugas puskesmas, bukan influencer atau artis. Nah, ini kata siapa? Ini kata epidemiolog Universitas Griffith. Jadi, ini saran atau kritik yang diberikan oleh epidemiolog untuk pemerintah. Nah, tapi di sini, di pilihan jawaban itu sebenarnya ditulis kalau komunikasi kepada pemerintah desa dan petugas puskesmas itu terbukti baik. Nah, sedangkan sebenarnya di paragraf ini belum ada bukti bahwa implementasi strategi komunikasi seperti ini itu lebih baik dibandingkan dengan yang pemerintah lakukan saat ini. Jadi, teman-teman, jangan sampai terkecoh, jangan sampai menilai paragraf secara subjektif, karena di sini belum ada bukti, otomatis kita nggak bisa membenarkan kalau memang strategi komunikasi kepada pemerintah desa, maupun petugas puskesmas itu adalah hal yang terbaik. Nah, terbukti lebih baik. Kalau seandainya ada kata terbukti lebih baik, harusnya di dalam paragraf itu ada informasi-informasi tambahan. Entah itu hasil penelitian atau lain sebagainya, tapi di sini nggak ada bukti yang mendukung saran atau kritik tentang komunikasi ini. Jadi, yang D itu kurang tepat ya, teman-teman. Teman-teman nggak boleh subjektif kalau menilai pernyataan-pernyataan gini harus objektif, harus lihat benar-benar apakah paragrafnya menyatakan hal tersebut atau nggak. Nah, karena di paragraf nggak nih, jadi kita nggak bisa bilang kalau itu terbukti lebih baik. Kita lihat di soal nomor 28 sekarang. Nah, di soal nomor 28 ini sudah masuk satu kalimat. Di kalimat ini, teman-teman, gaji terendah di PT Gokasimahita adalah Rp2.500.000 per bulan, sehingga karyawannya lebih sejahtera daripada karyawan perusahaan lain. Katanya nih, kalimat ini tuh banyak yang salah. Nah, gimana cara benerinnya? Kita disuruh cari perbaikan kalimat yang benar, kecuali. Jadi, kita disini sekarang tugasnya adalah mencari perbaikan kalimat supaya kalimatnya jadi makin salah. Kita lihat ya, disini yang paling salah jawabannya memang yang A ya. Namanya terendah itu udah benar. Nggak perlu ditulis jadi terendah. Terus kita lihat yang B, C, D, dan E. Kenapa mereka perbaikan yang sudah benar? Jadi, Rp2.500.000 itu nulisnya yang bagus setelah Rp. Nggak ada titik dan diakhiri dengan koma 00, bukan dengan titik koma ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih nulis dengan cara seperti ini salah ya. Yang benar adalah ini, Rp nggak pakai spasi, nggak pakai titik, langsung ke angka pertama, digit pertama, Rp2.500.000,00. Terus kita lihat di opsi yang C, memang singkatan itu harus ditutup dengan titik. Tapi nggak semua singkatan perlu dititikin kayak gini. Ada beberapa jenis singkatan yang nggak perlu pakai titik kayak gini. Contohnya PT. Kalau PT itu nggak perlu pakai titik ya, teman-teman. Terus kita lihat di opsi yang D. Tanda koma di sebelum kata sehingga itu katanya nggak perlu karena sehingga itu sudah kata hubung. Jadi, nggak perlu pakai tanda koma. Jadi, kalau teman-teman mau pakai tanda koma silahkan pakai tanda koma tapi nggak perlu pakai kata sehingga. Kalau mau pakai sehingga, kita nggak perlu pakai tanda koma karena maksud kalimatnya sudah bisa dimengerti. Jadi, kurang efektif nih. Terus di opsi yang E, per bulan teman-teman nulisnya itu dipisah ya. Bukan disatuin. Jadi, di sini per bulan, per hari, per buah, semuanya itu dipisah per bulan. Jadi, jawabannya yang tepat di sini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, di sini kita disuruh cari penulisan huruf kapital yang benar. Ini udah gampang banget. Ayo, udah tewa ke sembilan. Gampang banget lagi soalnya. Udah jelas ya jawabannya yang D, teman-teman. Kita lihat yang A, kenapa salah? Meskipun ini nama instansi yang harus diawali dengan huruf kapital, tapi nggak semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Kayak misalnya preposisi atau konjungsi ini nih, dan itu kan salah satu konjungsi ya. Dia nggak bisa kita tulis dengan huruf kapital awalannya. Jadi, yang benar nulisnya seperti ini ya. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. D-nya kecil. Terus kita lihat opsi yang B. Ini banyak nih, Kak, konjungsinya. Dari ke di sini, semuanya pakai huruf kapital. Yang benar tuh nulisnya gini ya. Dari meskipun dia memang konjungsi, tapi karena dia ada di awal kalimat nih, mau nggak mau, harus pakai huruf kapital. Jadi, dia meskipun konjungsi, ya karena dia ada di awal kalimat, yaudahlah, nggak apa-apa. Pakai huruf kapital. Karena bakalan aneh nih, kalau awalannya pakai huruf biasa. Jadi, emang preposisi atau konjungsi, kalau ada di awal itu harus pakai huruf kapital. Sama kayak teman-teman memulai kalimat, kalau diawali dengan preposisi ataupun konjungsi, harus pakai kapital. Nah, untuk huruf ke, eh, untuk kata ke di sini, konjungsi ke di sini harus kecil ya. Karena dia ada di tengah kalimat, dan dia termasuk konjungsi. Jadi, harus ditulis dengan huruf biasa. Terus kita lihat di opsi yang C. Seluruh mahasiswa undip, nah nulis undip itu salah ya. Undip itu kan termasuk akronim. Akronim yang hanya awalannya aja yang pakai huruf kapital. Sama kayak unpat. Kenapa, Kak, cuma awalannya doang? Karena undip itu diambil dari beberapa kata di awalan singkatannya. Kayak misalnya undip, universitas, diambilnya UN, dipenegoro, diambilnya huruf DIP di awal. Jadi, harusnya nulisnya seperti ini. Undip. Sama kayak unpat juga gitu. Terus kita lihat di opsi yang E. Teman-teman, kalau nulis hari raya itu, cukup nama hari besarnya saja yang diawali dengan huruf kapital. Untuk nulis hari raya, H-nya itu huruf biasa, R-nya juga huruf biasa. Jadi, yang benar nulisnya gini ya. Hari raya, idul fitri. Plus, idul fitri itu disatuin ya. Nggak perlu pakai spasi. Itu disatuin yang benar. Termasuk idul adha juga sama. Sama nih kalau misalnya hari raya idul fitri, hari rayanya itu pakai huruf biasa. Hari natal, harinya H-nya kecil, natalnya N-nya huruf kapital. Gitu. Jadi, yang benar jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Soal nomor 30. Penulisan kata yang tidak baku. Ada di kalimat berapa? Teman-teman, bisa lihat kalimatnya yang benar yang A ya di kalimat pertama. Nah, ini bentuk paragrafnya. Cuma satu paragraf kok teman-teman. Kita lihat ya, mana nih kalimat pertama yang salah penulisannya. Udah bisa ketebak. Yang salah ini ya teman-teman, diagnosa. Diagnosa itu salah. Yang benar itu diagnosis. Ini tuh sering banget ditulis dan salah. Sama kayak analisis. Banyak banget yang nulisnya itu analisa. Yang benar analisis. Diagnosa, nulisnya juga diagnosis. Jadi teman-teman boleh catat nih sebagai pembedaharaan teman-teman. Kalau analisis, diagnosis itu bentuk baku. Kalau analisa itu salah. Diagnosa itu salah. Jadi disini jawaban yang benar untuk nomor 30 adalah kalimat pertama yang A. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Kita lihat nomor 31 nih. Nah, jadi di nomor 31 kita disuruh cari faktor penyebab utama fatalnya kelainan mata pada anak. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kemarin tahu teman-teman ngejain jawabannya yang mana? Jawabannya yang benar yang C. Lambatnya diagnosis dan penanganan yang tidak tepat. Jadi ayo kita lihat paragrafnya lagi. Pertama, di kalimat 1 itu ada tulisan kayak gini. Keterlambatan diagnosis dan penanganan pada penderita kelainan mata seperti katarak, retinoblastoma, dan retinopati prematuritas menyebabkan tingginya angka kebutaan dan kematian anak di Indonesia. Jadi salah satu penyebab kenapa angka kebutaan dan kematian anak di Indonesia itu tinggi? karena diagnosisnya terlambat dan penanganannya juga terlambat. Jadi ini poin yang pertama keterlambatan diagnosis dan penanganan. Poin yang kedua ada di kalimat kedua. Padahal sebagian besar penyebab kebutaan dan gangguan penglihatan berat dapat dicegah bila ditangani dengan cepat dan tepat. Jadi disini kuncinya adalah ditangani dengan cepat dan tepat. Dia dapat dicegah. Penyakit ini dapat dicegah. Jadi karena keterlambatan diagnosis dan penanganan menyebabkan penyakitnya ini jadi semakin fatal. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang C ya teman-teman. Bukan karena defisiensi vitamin A ini merupakan salah satu faktor tapi bukan jadi faktor yang membuat penyakit ini jadi fatal. Yang membuat fatal itu ada di kalimat pertama keterlambatan diagnosis dan penanganan. Jadi kalau misalnya sudah ditanganin dengan cepat dan tepat untuk penyakit tentang penglihatan yang berat ini harusnya anaknya selamat. Tapi karena disini terlambat itu yang bikin fatal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 32 sampai 35. Disini ada paragraf yang panjang banget. Ada tiga paragraf dari-dari 12 kalimat. Tenang aja. Nggak perlu dibaca ya teman-teman. Kita langsung baca soalnya aja. Pernyataan berikut sesuai dengan isi wacana. Belum apa-apa udah disuruh nyari pernyataan yang sesuai ya. Kecuali. Jadi kita suruh nyari pernyataan yang nggak bener. Yang nggak sesuai dengan isi paragrafnya. Kemarin jawabannya yang mana? Ayo. Atau janjian? Jawabannya yang B ya teman-teman. Ekonomi masyarakat yang rendah menjadi faktor utama penyebab food sustainability index Indonesia yang rendah. Kak, emang kenapa jawabannya yang B? Kita lihat dulu dari opsi A ya. Kita kan kalau misalnya nemu soal-soal pernyataan gini mau nggak mau kita harus recheck satu-satu kalimatnya. Kita lihat kalimat di opsi yang A. Bener nggak sih? Nah, di opsi yang A ini kita coba lihat kalimat 2 dan kalimat 4. Di kalimat 2 dibilang kalau ketahanan pangan itu tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pasokan makanan. Seperti nampak dari strategi self-sufficiency yang sekarang tengah diusung dalam proyek Food Estate Pemerintah Indonesia. Terus kita lihat di kalimat 4. Tingkat keterjangkauan pangan serta kualitas dan keamanan makanan di Indonesia masih bertengger pada peringkat tengah ke bawah. Jadi sebenarnya Food Security Index itu nggak hanya ngelihat dari ketersediaan pasokan makanan tetapi juga dari tingkat keterjangkauan pangan dan kualitas keamanan makanan. Nah, di sini kesimpulannya Indonesia punya ranking yang bagus di bidang ketersediaan makanan tapi sangat buruk di bidang keterjangkauan pangan dan juga kualitas ya teman-teman. Terus kita lihat di opsi yang D. Sama, opsi yang D juga kita tinggal lihat di kalimat 2 dan 4. Tadi opsi yang D sama yang A itu kayak gimana sih? Opsi yang A ini tingkat ketersediaan pangan di Indonesia cukup baik tapi keterjangkauan pangan Indonesia sangat memprihatinkan. Tadi sudah valid ya. Terus kita lihat yang D ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan pangan. Ini valid karena ada di paragraf 1 untuk dijelasin kalimat 2 dan 4. Di sini juga kerangkumannya adalah ketahanan pangan tidak hanya sekedar ketersediaan pasokan makanan di kalimat 1 tapi juga di kalimat 4 tingkat keterjangkauan pangan dan juga kualitas keamanan makanan. Itu juga diperhatikan. Nah, terus kita lihat opsi yang C sama opsi yang E. Opsi yang C Food Sustainability Index ditinjau dari kemampuan negara menangani limbah makanan keberlanjutan pertanian dan juga masalah gizi. Nah, kalau yang E pengelolaan limbah makanan di Indonesia masih sangat buruk. Kita lihat benar enggak nih opsi yang C sama yang E. Kita lihat di paragraf 2 ini paragraf 2 dan ini paragraf 3 ya teman-teman. Kita lihat di paragraf 2 kita lihat spesifiknya ada di kalimat 6. Food Sustainability Index bertujuan untuk mengukur keberlangsungan sistem pangan di 67 negara berdasarkan 3 kategori. Ini sesuai sama yang di opsi C ya teman-teman. ada 3 limbah dan buangan makanannya seperti apa keberlanjutan pertaniannya seperti apa dan terakhir masalah gizinya tantangan gizi di negaranya otomatis opsi yang C ini valid ya dijelasin di kalimat 6 paragraf 2. Nah, kalau opsi yang E tadi kita lihat di kalimat 11 katanya pengelolaan limbah di Indonesia itu masih buruk. Nah, di kalimat 11 dijelasin nih selain itu tata kelola limbah makanan di Indonesia juga dinilai masih buruk. Jadi valid ya opsi yang E itu dijelasin di kalimat 11 jadi benar baik itu opsi A ini benar ya tadi ada di paragraf 1 yang D juga ada di paragraf 1 yang C ini ada di paragraf 2 dan yang E ini ada di paragraf 3 yang gak ada tuh hanya yang B kenapa yang B Kak coba kita baca ya ekonomi masyarakat yang rendah menjadi faktor utama penyebab Food Sustainability Index Indonesia sangat rendah yuk kita lihat yuk di paragraf 3 nah di paragraf 3 ini teman-teman memang disebutin daya beli rendah ini ikut mendorong rendahnya kualitas atau keamanan makanan dia hanya ikut mendorong tapi faktor utamanya bukan karena ekonomi tapi karena bukan jadi faktor utama dia hanya faktor pendorong dia hanya bisa dikaitkan dengan kemampuan ekonomi rakyat gitu jadi sebenarnya memang dari awal bukan hanya masalah ekonomi aja yang jadi faktor utama ada faktor-faktor lain seperti tata kelola limbahnya dan lain sebagainya makanya disini gak bisa kita sebut bahwa ekonomi sebagai faktor utama gitu jadi kecuali nih di kalimat 9 itu disebutin bahwa kemampuan ekonomi rakyat ini menjadi pendorong terbesar atau pengaruh terbesar misal ada kata-kata seperti itu nah baru bener kalau faktor utamanya adalah ekonomi tapi disini gak ada ekonomi ini hanya sesuatu yang dikaitkan dengan fenomena yang ada gitu jadi sebenarnya alasan atau faktor ini ada banyak banget nih gak cuma tentang ekonomi daya beli rendah aja tapi juga memang kelola limbah makanan yang masih buruk terus juga tentang terus juga tentang keterjangkauan pangan tadi yang masih buruk gitu jadi bukan satu-satunya faktor utama gitu kita lanjut ke bahasa nomor 33 nah di nomor 33 kita cuma perlu nyari kata yang sama dengan kata multidimensional multidimensional itu apa sih multi itu artinya banyak ya dimensional itu dimensi atau sisi atau segi ya teman-teman jadi disini kita bisa kira-kira nih panca muka kan muka itu sisi ya panca itu lebih dari satu ini mungkin masuk lah ya terus yang B segi banyak ini masuk banget ya multi itu banyak dimensional itu segi sisi dan sebagainya yang teman-teman pasti bingung itu si multifacet ini multidimensional masuk gak sih ke multidimensional kurang ya teman-teman terus banyak dimensi ini juga sama kayak yang B ya segi banyak atau banyak dimensi itu sama dan benar jawabannya itu yang D teman-teman multidimensional ini gampang banget jadi sebenarnya multidimensional itu berangkat dari kata multidimensi multidimensional disini artinya banyak dimensi nah banyak dimensi ini sinonimnya itu ada tiga ini panca muka segi banyak dan multifacet panca muka segi banyak dan multifacet jadi multifacet itu sama artinya dengan multidimensional jadi yang A B sama C itu benar banyak dimensi juga termasuk sinonim atau arti dari multidimensional makanya disini jawaban yang paling salah adalah yang D karena disini ada kata kecuali kan ya jadi kita cari yang paling salah jadi jawabannya yang D kita lanjut ke soal nomor 34 di soal nomor 34 kita disuruh cari judul teman-teman masih inget gak gimana caranya cari judul ayo udah teo ke sembilan nih pasti gampang banget kan sekarang buat cari judul jawabannya teman-teman adalah yang B peringkat jongkok ketahanan pangan Indonesia jadi kalau misalnya mau cari judul yang pertama harus dilakuin adalah cek dulu bener gak penulisan judul di pilihan jawabannya jangan sampai ada tanda baca atau ada huruf kapital preposisi dan konjungsi coba dicek ada preposisi dan konjungsi gak oh ternyata gak ada aman gak ada tanda baca juga berarti aman nah sekarang lanjut ke step selanjutnya kita cari judul pakai trik yang pertama baca dulu kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragraf ya jadi kita baca dulu paragraf 1 paragraf 2 paragraf 3 tapi cuman kalimat di awal paragraf dan akhir paragraf aja gak perlu semuanya terus nanti setelah kita baca kita simpulkan kalimat awal dan akhir tadi kita bisa menyimpulkan seluruh paragraf itu kira-kira ngomongin apa jadi nanti kita berakhir dengan 3 kesimpulan karena ada 3 paragraf kan jadi ada 3 kesimpulan terus pilih judul yang mendekati dengan simpulan yang kita ambil yuk kita langsung aja bedah ya kita lihat di paragraf 1 di paragraf 1 kalimat yang pertama mengacu pada penjelasan FAO dan Global Food Security Index ketahanan pangan punya sifat multidimensional yang kompleks jadi dia ini lagi ngomongin ketahanan pangan nah sekarang kita lihat di kalimat terakhir tingkat keterjangkauan pangan serta kualitas dan keamanan makanan di Indonesia masih di peringkat tengah bawah jadi disini kita bisa simpulin kalau paragraf 1 itu lagi ngomongin tentang bagaimana ketahanan pangan dan tingkat keterjangkauan pangan di Indonesia terus kita lihat di paragraf yang kedua kita lihat kalimat yang pertama pada waktu yang sama prestasi Indonesia jeblok dalam Food Sustainability Index Indonesia jeblok di Food Sustainability Index yang diselenggarakan oleh tim riset ekonomis EIU dan Barilla Center for Food and Nutrition nah sekarang kita lihat di kalimat yang terakhir Indonesia berada pada peringkat 60 jauh tertinggal dari Ethiopia dan Zimbabwe jadi kita bisa simpulkan di paragraf 2 kalau ini tuh lagi ngomongin tentang peringkat Indonesia yang sangat buruk untuk keterjangkauan pangan gak cuma tentang keterjangkauan pangan ya disini juga Food Sustainability Index dimana Food Sustainability Index itu ada 3 kategori di kalimat 6 ada limbahnya ada keberlanjutan pertanian dan juga tentang gizinya nah ini yang memprihatinkan jadi dari paragraf 1 dan paragraf 2 kita udah capture ya masalahnya adalah tentang ketahanan pangan di Indonesia yang masih sangat buruk karena keterjangkauan pangannya masih jelek peringkat dari Food Sustainability Index yang masih jelek nah sekarang kita lihat di paragraf ketiga kalimat yang pertama alasan dibalik jibloknya tingkat keberlangsungan sistem pangan di Indonesia bisa dikaitkan dengan rendahnya kemampuan ekonomi terus kita lihat kalimat yang terakhir terkait keberlangsungan pertanian terdapat dugaan bahwa minat bertani mulai menurun seiring tingginya potensi alifungsi lahan dan masalah ketergantungan impor pada produk makanan tertentu berarti disini kita bisa lihat faktor-faktor yang menyebabkan ranking Indonesia itu buruk di bidang ketahanan pangan nah disini ternyata kita tahu bahwa alasannya apa aja kayak mulai dari ekonomi mulai dari alifungsi lahan jadi minat bertaninya menurun akhirnya keberlangsungan pertaniannya jadi rendah dan juga masalah ketergantungan impor jadi disini banyak disebutin faktor-faktornya nah jadi setelah kita simpulkan dari tiga-tiganya kita dapat intinya bahwa Indonesia itu masih punya peringkat yang rendah peringkat Indonesia untuk masalah ketahanan pangan sangat buruk dalam segi apapun disebutin faktor-faktornya disebutin kenapa disebutin apa aja yang bikin buruk gitu ya berarti disini kita tinggal cari di pilihan jawaban mana yang kesimpulannya paling masuk nih untuk kita pilih sebagai judul karena dari tadi ngomongin peringkat Indonesia baik itu di paragraf 1, 2, dan 3 kita cari mana yang ngomongin peringkat ternyata yang ngomongin peringkat itu ada di B peringkat jongkok ketahanan pangan Indonesia ini yang paling masuknya teman-teman yang A ini bisa ketahanan pangan Indonesia tidak menjanjikan tapi sayangnya yang di highlight di paragraf 1, 2, dan 3 adalah jebloknya tingkat jebloknya peringkat Indonesia tentang ketahanan pangan terus kita lihat di yang C melihat masalah pangan Indonesia secara multidimensi memang menilai tingkat food sustainability index itu secara multidimensi jadi kalau yang C ini kurang tepat dan kurang merepresentasi keseluruhan isi bacaan jadi kurang merepresentasi dari tiga-tiganya terus upaya ketahanan pangan Indonesia ini tidak lagi ngomongin upaya kita lagi ngomongin fenomena yang terjadi tentang ketahanan pangan bahkan tidak disebutin upaya pemerintah seperti apa ini hanya memberikan laporan atau ngasih tahu gimana sih situasi ketahanan pangan Indonesia sekarang terus kita lihat yang E tantangan ketahanan pangan Indonesia menghantui ya memang banyak sih yang menghantui tantangannya tapi yang disini yang di highlight atau yang jadi utamanya itu sebenarnya adalah peringkat Indonesia yang payah banget dibandingkan dengan Zimbabue tadi jadi disini yang paling cocok jawabannya adalah yang B nah kita lanjut ke soal selanjutnya nah jadi sekarang jangan bingung-bingung lagi ya lihat judul teman-teman harus objektif lihat baik-baik paragrafnya baca awal dan akhir kalimat simpulkan dengan benar kalau perlu validasi lagi lihat nih di tengah-tengah paragraf benar gak ya oh ternyata benar gitu nah teman-teman harus objektif lihat kalimatnya dengan baik cari kata yang berulang nah itu kira-kira yang bakalan jadi topik nah topik itu sama judul tuh ya lumayan sahabatan nah ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa nentuin kira-kira topiknya apa apa yang lagi sering dibahas nih di dalam bacaannya teman-teman bisa langsung tentuin judulnya apa kayak tadi ya yuk kita lanjut ke soal nomor 35 nah di soal nomor 35 kita disuruh cari salah satu penyebab food sustainability index katanya karena tantangan gizi terus apa yang membuktikan kalau penyebabnya itu adalah tantangan gizi nah ini baru nih jawabannya yang benar adalah yang D masyarakat tidak mampu membeli makanan jadi sebenarnya kenapa tantangan gizi kenapa Indonesia tuh kalah nih food sustainability indexnya peringkatnya jelek nih nah tadi kan di dalam paragraf disebutin ya food sustainability index itu ada tiga masalah limbahnya masalah keberlangsungan pertaniannya dan yang terakhir tentang tantangan gizi nah kalau tantangan gizi ini dijawab di paragraf 3 teman-teman di paragraf 3 itu disebutin di kalimat 9 dan 10 kalau ternyata kondisi keuangan masyarakat itu jadi salah satu faktor kenapa tantangan gizi ini jadi masalah jadi sistem keamanan tangannya jelek karena masyarakat daya belinya rendah masyarakat itu cenderung beli makanan yang kebeli aja dia gak peduli kualitasnya seperti apa jadi misal dia perlu cabai tapi dia gak punya banyak uang jadi dia belinya kalau gak cabai kering cabai busuk atau misalnya ayam mereka pengen makan ayam nih mereka gak bisa beli beli ayam yang segar karena harganya relatif lebih mahal jadi dia memilih untuk beli ayam tiran misal ayam yang matinya kemarin yang relatif lebih murah harganya karena udah jelek kualitasnya jadi sama pedagangnya dijual murah nah masyarakat beli itu karena masyarakat makan makanan yang udah gak segar jadi keamanan pangannya gak terjaga nih masyarakat bisa sakit otomatis masyarakat jadi punya nutrisi yang rendah gitu nah itulah yang membuktikan kenapa tantangan gizi ini Indonesia kalah gitu jadi salah satu faktornya karena kondisi keuangan masyarakat sekarang kita lihat kualitas hasil pertanian di Indonesia buruk kalau kualitas hasil pertanian itu gak nyambung sama tantangan gizi ya teman-teman disini yang jadi nomor satunya tantangan gizi adalah karena kemampuan ekonomi terus banyaknya alih fungsi lahan kalau alih fungsi lahan itu lebih ke keberlangsungan pertanian di kalimat 12 nih terkait keberlangsungan pertanian ada minat pertanian yang turun makanya ada alih fungsi lahannya banyak jadi orang-orang gak mau jadi petani terus di yang C Indonesia tidak memiliki sistem keamanan pangan yang baik sebenarnya sistem keamanan pangannya ada tapi disini yang jadi masalah adalah kemampuan ekonomi masyarakatnya karena ada masyarakat yang tetap bisa beli makanan yang kualitasnya bagus tapi disini banyak juga ternyata masyarakat yang kemampuan ekonominya masih rendah jadi dia masih beli makanan yang kurang bagus kualitasnya terus yang eh hasil pertanian dengan kualitas buruk masih diperjualbelikan di pasar ini mungkin benar tapi masalahnya gak ditulis di paragraf apakah yang kualitas-kualitas buruk itu memang diperjualbelikan secara umum di pasar karena ada juga yang dijualbelikan oleh oknum jadi teman-teman disini yang paling cocok yang paling tepat dan terbukti itu ada di yang D masyarakat tidak mampu membeli makanan yang bernilai gizi baik yuk kita lanjut ke soal nomor 36 disini ada kalimat nih subjek terus kita lihat induk kalimatnya visi reformasi bidang kesehatan itu subjek tentunya menjadi itu predikat tanggung jawab presiden itu objek nah karena ada kata yang disini makanya presiden yang merancang sistem kesehatan masyarakat itu jadi subjek terus yang kedua induk kalimat itu isinya visi reformasi bidang kesehatan itu sebagai subjek tentunya menjadi itu predikat dan tanggung jawab presiden itu adalah objek nah berarti disini sebenarnya kalimatnya punya unsur subjek dan predikat jadi ini benar teman-teman makanya jawabannya yang B nah kenapa bukan yang A kalau yang A kata yang hadir sebelum kata merancang harusnya kata yang itu dihilangkan karena kalau kita hilangkan yang kalimatnya itu lebih nyambung presiden merancang sistem kesehatan masyarakat karena visi reformasi bidang kesehatan menjadi tanggung jawab presiden jadi harusnya kata yang ini dihilangkan terus kita lihat yang C penulisan sistem teman-teman sudah telah ke sembilan sistem itu sistem tanggung jawab juga nulisnya dipisah tanggung spasi jawab dan presiden karena dia nama jabatan jadi harus ditulis besar karena di soal itu ditulisnya P nya kecil ya teman-teman ditulisnya tanggung jawab disatuin presiden P nya kecil harusnya presiden itu karena dia nama jabatan maka harusnya diawali dengan huruf P besar atau huruf kapital jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman kita lanjut ke soal selanjutnya di soal nomor 37 kalimat bernalar kalimat bernalar itu sama maknanya kayak kalimat efektif jadi mana nih di antara 5 kalimat ini yang termasuk kalimat efektif ayo teman-teman kemarin jawabannya yang mana ya jawabannya yang C ya peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah masih dibahas oleh pejabat di kementerian hukum dan hak asasi manusia ini semua benar ya di yang C tentang ini di awali dengan huruf T kecil udah benar meskipun itu ada nama peraturan pemerintah terus masih dibahas oleh pejabat pejabat B nya kecil di kementerian hukum dan hak asasi manusia ini keseluruhannya nama instansi tapi konjungsinya gak pake kapital jadi ini yang C udah paling benar nah kita lihat apa yang terjadi di A, B, D sama E kenapa dia gak termasuk kalimat bernalar nah sekarang kita lihat yang A itu ada kata cendikiawan coba kita lihat ya para cendikiawan muslim cendikiawan itu gak baku ya yang baku itu cendikiawan teman-teman boleh cek di KBBI yang benar itu cendikiawan bukan cendikiawan ini sering banget salah nih harus teman-teman perhatiin ya terus kita lihat opsi yang B kerusakan lingkungan pesisir Jawa Tengah terus mengancam kehidupan masyarakat di daerah itu kenapa ini gak termasuk efektif karena teman-teman gak perlu kata-kata di daerah itu karena daerahnya udah disebutin di atas di lingkungan pesisir Jawa Tengah coba teman-teman baca kalimatnya tanpa pakai di daerah itu ya kerusakan lingkungan pesisir Jawa Tengah terus mengancam kehidupan masyarakat itu udah cukup jelas gak perlu pakai kata di daerah itu jadi ini pleonasme atau berlebihan jadi kita gak perlu pakai harus dihapus nih gitu terus kita lihat opsi yang selanjutnya opsi yang D kenapa salah coba teman-teman lihat disini harusnya setelah kata mengingatkan gak perlu pakai koma lagi karena kata mengingatkan itu bukan keterangan tambahan jadi bukan suatu oposisi yang perlu diapit dengan tanda koma sekarang teman-teman lihat rektor universitas islam negeri syarif hidayatullah komarudin hidayat ini udah bener ya pakai koma diapit dengan koma namanya mengatakan situasi tentang situasi bangsa harusnya itu mengingatkan situasi bangsa jadi gak perlu pakai koma langsung aja mengingatkan situasi bangsa dan lain-lain gitu ya ini titik-titik mengingatkan situasi bangsa dan lain-lain jadi setelah kata mengingatkan gak perlu pakai koma gitu ya terus kita lanjut ke opsi yang selanjutnya opsi yang E tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kompetisi pemanfaatan lahan dan air serta meningkatkan lajukan versi lahan untuk pemukiman industri dan area publik terus apa terlihatnya kalimatnya udah selesai gitu jadi disini yang bikin kalimatnya gak baku itu kata yang ya coba kita hapus kata yangnya tingginya perubahan penduduk menyebabkan jadi disini jelas kalau pakai yang ini semuanya nih jadi subjek tapi kalau misalnya yang kita hapus nih kita jadi tahu subjeknya adalah tingginya pertumbuhan penduduk terus setelah itu menyebabkan ini sebagai predikat kompetisi pemanfaatan lahan dan air serta meningkatkan laju konversi lahan untuk pemukiman kompetisi pemanfaatan lahan dan air disini objek serta meningkatkan ini juga predikat lagi nih jadi predikatnya ada dua menyebabkan dan meningkatkan dan meningkatkan laju konversi lahan untuk pemukiman industri dan area publik laju konversi lahan disini objek jadi kita lihat disini harusnya kalau yang dihapus struktur kalimatnya itu jadi subjek tingginya pertumbuhan penduduk terus predikat menyebabkan kompetisi pemanfaatan lahan dan air itu objek terus disini ada serta meningkatkan lagi berarti ada kalimat tambahan lagi predikat lagi terus laju konversi lahan ini objek lagi terus untuk pemukiman industri dan area publik ini keterangan jadi unsur kalimatnya subjek predikat objek ada kata hubung serta disini serta predikat lagi laju konversi lahan objek keterangannya untuk pemukiman industri dan area publik gitu jadi disini teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya kalimatnya bakalan jadi baku kalau huruf yang atau kata yang ini dihilangkan karena syaratnya kalimat baku atau kalimat itu efektif adalah punya subjek dan punya predikat kalau kayak tadi nih yang yang gak dihapus semuanya jadi subjek itu gak bisa jadi kalimat yang jadi bikin dia kalimat adalah subjek dan predikat gak ada objek gak ada keterangan gak ada pelengkap itu gak masalah yang penting itu harus ada subjek dan predikat jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya teman-teman kita lanjut ke soal nomor 38 nah di soal nomor 38 kita disuruh lihat wacana ada wacana tentang kreativitas guru nih dalam wacana tersebut terdapat penulisan kata yang salah teman-teman bisa tebak gak yang mana harusnya sih teman-teman bisa ya karena ini gampang sebenarnya soalnya jawabannya adalah yang B ya teman-teman kreativitas sama kayak aktivitas ya kreativitas itu adalah kata serapan dari bahasa asing yang kata asingnya itu aslinya creativity pakai V nah terus disini meskipun kata dasarnya kreatif ya teman-teman pakai F kreatif pakai F tapi kalau misalnya kita nyebut kreativitas itu tetap pakai V sama kasusnya dengan aktivitas meskipun aktivitas itu kata dasarnya aktif aktif pakai F ya teman-teman disini salah kata dasarnya harusnya aktif meskipun akhirnya pakai F tapi kalau misalnya teman-teman menyebutkan aktivitas itu tetap seperti bahasa serapan bahasa inggrisnya yaitu aktivitas pakai V disini jadi jawaban yang benar adalah yang B ya kalau yang A kreatif itu sudah tepat ya kata dasarnya pakai F terus kita lihat signifikan menjadi signifikan teman-teman udah pasti tahu lah ya signifikan itu bentuk bakunya seperti ini pakai F terus kita lihat yang D belajar-mengajar belajar-mengajar itu nggak perlu pakai kata hubung ya teman-teman karena belajar itu sudah bentuk baku dan mengajar juga sudah bentuk baku dan mereka bisa berdiri sendiri dengan maknanya sendiri kalau seandainya dia nggak bisa berdiri sendiri maknanya nggak bisa berdiri sendiri boleh nih pakai kata sambung atau dia termasuk salah satu kata ulang atau kata yang diulang gitu atau kata pengulangan itu bisa pakai strip tapi kan ini bukan kata pengulangan ini kata yang bisa berdiri sendiri masing-masing artinya kata yang punya makna yang bisa berdiri sendiri jadi belajar sendiri mengajar sendiri gitu jadi nggak perlu pakai kata nggak perlu pakai penanda tanda hubung terus kita lihat di yang F variable itu udah benar ya bahasa Indonesia nya variable kalau kita balik nih jadi kayak gini variable variable itu malah jadi kata asing atau kata yang harusnya ditulis dengan huruf miring gitu jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B terus kita lihat di soal nomor 29 konjungsi antar kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat 7 nah di kalimat 7 ini ada yang kosong nih disuruh isi konjungsi antar kalimat konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain jadi kalau misalnya kasusnya di kalimat 7 berarti ini menghubungkan antara kalimat 6 dan kalimat 7 otomatis kita perlu lihat kalimat 6 itu konteksnya apa kalimat 7 itu ngomongin apa nah disini kalimat 6 ngomongin bahwa hasilnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dan kreativitas guru terus di kalimat 7 titik-titik hubungan antara kemampuan dan kreativitas guru juga terbukti disini cluenya itu ada kata-kata juga terbukti jadi otomatis kalimat 6 dan kalimat 7 adalah kalimat yang setara yuk kita lihat jawabannya itu yang D selain itu yuk kita bahas satu-satu kalau konjungsi antar kalimat di samping itu itu menyatakan keekslusifan atau keinklusifan contohnya hidupnya selalu dipenuhi rasa cemas di samping itu tidak ada seorang pun yang mendukung dan mempercayainya jadi menunjukkan sesuatu yang inklusif atau menjadi eksklusif jadi misalnya tadi rasa cemas ditambah dengan tidak ada orang yang mendukung jadi ini menunjukkan keinklusifan terus kita lihat di opsi yang B meskipun demikian itu menyatakan pertentangan udah jelas ya teman-teman tadi yang kalimat 6 dan 7 itu setara kalau ini contoh kalimatnya yang tidak setara nih atau bertentangan rintang terlahir dari keluarga miskin meskipun demikian ia tetap bersikeras untuk sekolah jadi meskipun miskin ia tetap mau sekolah nah ini bisa pakai meskipun demikian karena menyatakan pertentangan atau sesuatu yang berbeda antara satu kalimat dan kalimat lain kita lihat di opsi yang C sebaliknya mati yang berkebalikan dengan kalimat sebelumnya jadi misalnya gini adik tidak mau diajak jalan-jalan sebaliknya adik memilih belajar di rumah jadi kata sebaliknya ini mirip-mirip dengan pertentangan kayak meskipun demikian jadi disini sebaliknya itu kurang tepat untuk menghubungkan antara kalimat 6 dan 7 yang bentuknya setara terus kita lihat opsi yang E disini opsi yang E itu oleh karena itu itu menunjukkan akibat atau sebuah konsekuensi jadi misalnya pemerintah telah menghimbau agar para nelayan tidak melaut karena ombak sedang besar oleh sebab itu banyak nelayan yang bersedia diri di rumah jadi ini konsekuensi dari ombak yang besar jadi nelayan tidak melaut nah berarti disini kalimat yang cocok untuk menghubungkan antara kalimat 6 dengan kalimat 7 adalah selain itu karena tadi dia bersifat setara dan berdampingan jadi di kalimat 6 ingin membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara A ini kepemimpinan ya anggap kepemimpinan itu A kreativitas guru itu B antara A dan B terus di kalimat 7 antara kemampuan ini C dan kreativitas guru dan B jadi A itu signifikan terhadap B dan C signifikan terhadap B jadi semuanya tuh A dan C ini signifikan terhadap B otomatis kalimat 6 dan 7 itu lagi ngomongin sesuatu yang setara teman-teman lagi ngomongin sesuatu hal yang sama jadi makanya jawabannya adalah yang D selain itu gitu kita lanjut ke soal terakhir soal 40 kita disuruh cari topik teman-teman gampang banget ya ini udah TO ke 9 teman-teman harusnya udah bisa menguasai trik cari topik di dalam paragraf kira-kira yang benar yang mana ya jawabannya yang D ya kreativitas guru kayak yang tadi aku garis bawahi di awal ya teman-teman nah kalau cari topik hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah baca kalimat pertama kedua dan terakhir dari paragraf kenapa harus ada kalimat kedua kak kan biasanya topik itu cuma kalimat awal dan kalimat akhir aja yang dibaca nah karena ini bacaannya cuma satu paragraf teman-teman hanya satu paragraf jadi teman-teman harus baca kalimat pertama kedua dan terakhir kenapa harus baca kalimat yang kedua karena karena paragrafnya cuma sedikit nih jadi teman-teman punya ekstra waktu yang lebih pertama yang kedua kita perlu informasi yang lebih banyak untuk menggali kayak apa sih topik di dalam satu paragraf ini kan kalau misalnya paragrafnya ada tiga kita dapat informasi yang lebih banyak kita akan baca paragrafnya lebih banyak tapi karena disini paragrafnya cuma satu kita perlu informasi yang lebih nih jadi kita perlu baca kalimat pertama kedua dan terakhir dari paragrafnya terus yang kedua nanti setelah kita baca kalimat pertama kedua dan terakhir kita cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang di dalam paragraf yuk kita lihat disini kalimat satu ngomongin tentang kreativitas guru itu apa kreativitas guru adalah kemampuan guru untuk menciptakan hal baru dalam mengajar sehingga guru memiliki beberapa metode yang dapat membuat murid lebih aktif dan kreatif terus di kalimat dua kegiatan belajar mengajar yang berhasil dibawakan dengan baik sebenarnya sudah bisa disebut kreatif terus kita lihat di kalimat terakhir hasil ini membuktikan bahwa kreativitas guru dapat ditingkatkan dengan melatih kepemimpinan dan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar yuk kita lihat disini kalimat satu nyebutin tentang kreativitas guru di kalimat dua juga ngomongin hal yang berbau-bau kreatif nih jadi kegiatan belajar mengajar yang kreatif itu kayak gimana terus di kalimat yang terakhir ngomongin untuk meningkatkan kreativitas guru ini harus ngapain jadi disini mostly atau kebanyakan ngomongin tentang kreativitas guru tentang sesuatu yang kreatif gitu di kalimat pertama tentang penjelasan awal apa itu kreativitas guru kalimat kedua itu tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar yang kreatif terus yang ketiga kesimpulan hubungan kreativitas guru dengan kepemimpinan dan kemampuan guru disini sering banget diulang kreativitas guru kreatif kreativitas guru lagi ini di kalimat akhir otomatis kita bisa tarik topiknya adalah tentang kreativitas guru jadi jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman kreativitas guru nah kita udah sampai di pembahasan soal terakhir nih aku mau ngucapin ke teman-teman terima kasih karena sampai hari ini teman-teman udah mau berjuang latihan soal tetap ngerjain TO dengan rajin nonton video pembahasan TO juga dengan rajin aku doain semoga PTN impian teman-teman bisa diraih di tahun ini ya setelah kita ngebahas soal karena kita awali dengan quote nih kita tutup juga dengan quote ya biar teman-teman bisa tetap semangat buat latihan soal demi masa depan yang cerah kamu dilarang untuk lelah jadi sekarang bukan waktunya teman-teman untuk ngerasa capek lelah dan lain sebagainya iya boleh teman-teman takut teman-teman gusar khawatir masih ragu-ragu aku bisa apa enggak ya ini sekarang bukan lagi waktunya teman-teman ngerasain itu sekarang teman-teman fokus sama usaha teman-teman fokus sama belajar teman-teman supaya kalau teman-teman belajar pasti teman-teman bisa nguasain materi sbmptn kalau misalnya teman-teman bisa nguasain materi sbmptn teman-teman pasti keterima di ptn impian teman-teman amin yuk semangat terus hatihan soal lagi sampai ketemu di teo selanjutnya dan jangan lupa misalnya teman-teman menemukan hal-hal yang susah atau teman-teman ingin bertanya tentang sesuatu boleh reach out kita di instagram maupun di website drganesha.net semangat terus teman-teman makasih udah nonton video ini sampai ketemu di teo selanjutnya selamat menikmati